Halo teman-teman, saya Paul Salva Pada video kali ini saya mau mencoba untuk sharing sama teman-teman Mengenai pengalaman hidup saya yang diubahkan Tuhan Diperbaiki Tuhan, disiapkan Tuhan untuk ke depan Melalui pengalaman yang tidak mengenakan Menurut saya, yaitu patah hati Dimana dengan kejadian tersebut Saya mempunyai pemikiran yang baru, saya mempunyai pemikiran yang lebih terbuka Dan Tuhan mau mengingatkan saya Dari kejadian tersebut Supaya saya tidak mengulangi hal-hal yang sama untuk ke depannya Jadi, gimana ceritanya Saya akan mencoba untuk cerita sama teman-teman Semoga teman-teman bisa menyimak cerita ini dan bisa mengambil sesuatu dari yang akan saya ceritakan Dan sebelumnya, karena video ini mungkin suatu saat akan didengarkan oleh seseorang yang akan saya ceritakan nanti Saya mau bilang, kalau saya bersyukur banget ketemu dia Saya berterima kasih banget karena ketemu dia Karena kalau saya tidak ketemu dia Video ini tidak akan ada Saya tidak akan sharing seperti ini Saya tidak ingin Orang-orang juga berpikir, wah dia ceweknya begini begitu No, dia orang baik Dia ceweknya baik, dia friendly Dia wanita yang kuat Menurut saya Jadi, waktu awal kali bertemu sama dia itu Itu secara tidak sengaja Di nikahan teman saya Dimana saya waktu itu diundang oleh teman saya Dia menikah Lalu saya ketemu dengan orang itu Nah, kebetulan orang ini Jadi, brismet atau penapit gitu lah ya Yang ternyata teman dari teman saya yang nikah itu Nah, waktu saya ketemu dia Saya itu langsung tertarik Jadi, kayak cinta pandangan pertama gitu lah Nah Waktu itu saya tidak punya keberanian Buat mengajak kenalan secara langsung Di tempat itu Karena saya bukan tipe orang yang seperti itu Maka, saya mencoba mengajak kenalan setelah Beberapa hari atau beberapa minggu Gitu kalau tidak salah Melalui media sosial Waktu itu saya coba tanya Ke teman saya yang nikah itu Dia itu siapa sih? Dan waktu itu Dikasilah akun Instagramnya Jadi, saya kenalan lewat DM dari Instagram Nah, sebelum Saya Montak dia Sebelum saya mengajak kenalan dia Nah, yang lucu itu Saya searching Google Gimana cara Buat mengajak kenalan cewek Gimana saya Ngechat Orang baru Gimana cara Ngechat kenalan Cewek lewat Chattingan Nah, karena Karena waktu itu saya kerugi banget Dan Takut banget direspon jelek Jadi, saya Mencoba untuk cari cara Biar First impressionnya bagus Dan Akhirnya saya Coba untuk memberanikan diri Untuk ngechat kenalan dia Untuk ngechat kenalan dia Saya chat Dan ternyata Direspon bagus sama dia Nah, setelah itu Kita chattingan Kita Ngobrol Perkenalan Terus ngobrol Kesana-kemari Yang Akhirnya Kira-kira Tiga sampai Empat minggu Saya coba Ajak ketemuan dia Dan Dia mengiakan Dia setuju Untuk kita Bertemu Yang Janjiannya itu Tiga minggu Setelah Saya Ngajak dia Karena Kita beda kota Karena kita Juga punya Kejubungan masing-masing Jadi Kami perlu Menyatukan Waktu Supaya Bisa Ketemu Di hari itu Nah Waktu yang Disetujui adalah Tiga minggu Weekend Setelah Saya Ajak Dia ketemu Sembari Menunggu Hari H Kami berdua Chattingan Dan Membahas Soal Kita Mau Makan Dimana Kita Mau Ketemu Dimana Kita Mau Ngapain Kita Mau Pergi Kemana Nah Kita Merencanakan Itu Semua Karena Memang Waktunya Terbatas Satu Waktunya Terbatas Dua Saya Harus Keluar Kota Supaya Bisa Ketemu Dan Supaya Tenggak Wasting Wasting Time Saya Jauh Jauh Ke sana Tenggak 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 Waktu yang Terbuang Nah Singkatnya Aja Sampai Ini Di Hari H Waktu itu Saya Excited Banget Buat Ketemu Saya Gerugi Saya Seneng Saya Excited Campur Radu Jadi Satu Dan Yudah Akhirnya Ketemu Saya Waktu itu Jemput Di Rumahnya Karena Memang Saya Sudah Menawarkan Untuk Menjemputnya Waktu itu Terus Selanjut Kita Jalan lah Jalan Berdua Ngabisin Seharian Itu Kita Makan Kita Jalan Berdua Kita Ngobrol Kita Hunting Waktu itu Karena Memang Ada Janjian Juga Untuk Kita Hunting Foto Karena Kebetulan Saya Juga Baru Belajar Motret Terus Dia Juga Ingin Diajari Jadi Ya Memutuskan Untuk Yaudah Kita Belajar Bareng Cari Spot Dimana Terus Kita Belajar Foto Bareng Oke Secara Singkatnya Hari itu Sudah berlalu Saya Anterin Dia pulang Terus Saya pulang Ke Kota Saya Kembali Waktu Saya pulang Sebenernya Saya Sudah Merasa Waduh Kok Ada Perasaan Yang Gak Enak Nih Waktu Itu Pamitan Lewat Chat Terus Dia Balasnya Membuat Feeling Saya Gak Enak Dan Ternyata Feeling Bener Bener Dimana Setelah Dari Kita Ketemuan Itu Responnya Sangat Berbeda Dengan Ketika Saya Awal Chat Dengan Dia Jadi Satu Bulan Kalau gak Salah Satu Bulan Pertama Sebelum Kami Ketemu Itu Jatingnya Friendly Dia Rahmah Dia Menyenangkan Kita Bercanda 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 Nah Setelah Kita Ketemu Saya Merasa Kok Chattingnya Beda Dia Slow Respond Dia Kadang Gak Balas Chat Saya Kadang Cuman Diri Doang Nah Dari Situ Saya Merasa Galau Merasa Panik Merasa Bingung Aduh Kok Gini Jadinya Kok Berubah Gini Orangnya Jadian Apa Gara-gara Kemarin Ketemu Terus Saya Berbuat Salah Yang Membuat Dirinya Tidak Nyaman Dengan Saya Atau Gimana Saya Waktu itu Jadi Overting Seperti itu Itu Menggaguh Pikiran Saya Banget Waktu itu Sampai Sampai Bisa Dibilang Stress Ringan Karena Karena Kepikiran Hal itu Terus Karena Saya Terpaku Pikirannya Ke Dia Terus Nah Kira-kira Berjalan Satu Minggu Saya Coba Cari Solusi Solusi Kesana Kemari Saya Coba Cari Jawaban Ketemen Saya Coba Cari Masukan Dari Temen Coba Cari Cara Buat Attract Dia Supaya Dia Tertarik Sama Saya Dan Ternyata Gak Ada Yang Berhasil Waktu itu Memang Banyak Masukan Masukan Dari Temen Harus Coba Gini Coba Gitu Coba Gini Yang Ternyata Memang Gak Membuahkan Hasil Apa-apa Dan Di Saat Itu Secara Gak Sengaja Saya Juga Jadi Sering Dengerin Kutbah Kutbah Dari Youtube Jadi Saya Beberapa Kali Bukan Beberapa Kali Lagi Saya Sering Jadian Untuk Dengerin Kutbah Kutbah Dengerin Love Advice Gitu Dari Salah Satu Pastor Yang Mungkin Temen Tau Juga Yaitu Pastor Radit Yang Memincirkan Soal Percintaan PDKT Terus Cinta Itu Kayak Apa Yang Ternyata Advice Itu Sangat Membukakan Pemikiran Saya Dimana Saya Yang Seharusnya Sabar Saya Yang Harusnya Kalem Waktu PDKT Gak Boleh Buru-buru PDKT Harus Temenan Sahabatan Harus Pacaran Baru Karena Menikah Jadi Waktu Itu Memang Saya Terburu-buru Banget Karena Kayak Ngebet Punya Pacar Gitu Karena Saya Sudah Bisa Dibilang Jomblo Agak Lama Terus Waktu Dekat Sama Cewek Itu Kayak Excited Banget Terus Buru-buru Dan Berekspetasi Lebih Apalagi Di Respon Bagus Itu Saya Jadi Kebaperan Saya Orangnya Memang Baperan Jadi Kebawa Perasaan Itu Dimana Perasaan Itu Yang Akhirnya Membuat Saya Bingung Sendiri Jadi Karena Ekspetasi Saya Terlalu Tinggi Maka Ekspetasi Itu Yang Membunuh Saya Sendiri Bikin Stres Bikin Bingung Panik Maka Itu Sebenarnya Memang Tidak Berekspetasi Tinggi Berekspetasi Boleh Tidak 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 Tinggi Karena Itu Nanti Akan Mengecewakan Diri Sendiri Nah Dari Advice Advice Yang Bang Radit Bilang Itu Membuat Saya Lebih Tenang Membuat Saya Jadi Tau Apa Yang Harus Saya Lakukan Jadi Membuat Pemikiran Saya Juga Lebih Bersyukur Tidak Takut Buat Kehilangan Orang Tidak Takut Dijauhi Orang Juga Tidak Takut Buat Gagal Deketin Cewek Juga Dan Saya Menyadari Dimana Kesalahan Saya Dan Saya Juga Berusaha Untuk Memperbaiki Itu Nah Dari Kesalahan Kesalahan Tersebut Saya Saya Juga Waktu Itu Waktu Masih Panik Itu Kan Kayak Ngechat Dia Terus Berusaha Untuk Menghubungi Dia Dia Tidak Balas Jat Saya Juga Saya Coba Untuk Menghubungi Dia Biar Kami Bisa Ngobrol Itu Bisa Dibilang Suatu Tindakan Tindakan Yang Terburu Buru Dan Mengikuti Nafsu Diri Saya Sendiri Jadi Karena Saya Cuma Pengen Ngobrol Sama Dia Jadi Saya Memilih Untuk Ngontak Dia Terus Terusan Yang Bisa Dibilang Itu Akan Bisa Membuat Dia Terganggu Dengan Chat Saya Itu Suatu Saat Juga Saya Dengerin Advice Yang Berbicara Soal Mencari Kepastian Find A Clarity Jadi Memang Saya Orangnya Suka Kejelasan Jadi Kalau Iya Iya Kalau Enggak Enggak Jadi Waktu itu Dami Sudah Hilang Kontakt Beberapa Saat Dan Saya Sudah Mulai Untuk Enggak Berusaha Kontakt Dia Tapi Saya Juga Pengen Mencari Kepastian Gimana Sebenarnya Bisa Dilanjut Atau Enggak Nah Suatu Saat Saya Juga Ngeja Dia Dan Bilang Kalau Sebenarnya Memang Saya Punya Ketat Seregan Sama Dia Saya Pengen Pengen Mengenal Dia Lebih Dekat Lagi Saya Juga Pengen Temenan Sama Dia Saya Pengen Pedikati Dulu Jadi Enggak Buru-buru Juga Menjalani Hubungan Yang Lebih Lanjut Tapi Saya Cuman Pengen Temenan Dan Saya Pengen Tahu Sifat Nya Gimana Dan Akhirnya Dia Jawab Karena Memang Dia Merasa Kita Dia Merasa Dia Tidak Punya Kecocokan Dengan Saya Jadi Jawaban Itu Ya Udah Dia Udah Menjawab Dia Udah Masih Pastian Saya Bisa Menerima Karena Memang Itu Tujuan Yang Ingin Saya Dapatkan Karena Memang Saya Cari Kepastian Waktu Itu Jadi Bisa Dibilang Saya Kena Ghosting Waktu Itu Tapi Dengan Kena Ghosting Itu Ternyata Saya Mendapatkan Sesuatu Dimana Tuhan Memakai Kejadian Itu Untuk Saya Belajar Saya Mendapatkan Sesuatu Saya Mikir Saya Mencari Sesuatu Saya Mencari Jawaban Yang Dimana Saya Tidak Bisa Dapatkan Jawaban Itu Di Manusia Jadi Saya Memang Benarkan Cari Jawaban Ke Teman Curhat Ke Teman Harus Gimana Dan Ternyata Itu Tidak Menyelesaikan Apapun Dan Ternyata Tuhan Tuhan Menjawab Dengan Saya Gak Nyangka Juga Tuhan Menjawab Lewat Pastor Radit Ini Dimana Semua Yang Pastor Radit Katakan Menurut Saya Menurut Saya Itu Benar Banget Jadi Memang Benar Cinta Gak Boleh Buru Kita Gak Boleh Takut Kehilangan Cinta Yang Sejati Itu Carinya Ke Tuhan Jangan Cari Ke Manusia Karena Kalau Cari Ke Manusia Ujung Ujung Kita Kita Akan Kecewa Sendiri Ya Yang Saya Dapatkan Ini Sehingga Membuat Saya Punya Pikiran Yang Lebih Terbuka Mengenai Cinta Itu Harus Gimana Mengenai Pedikat Itu Harus Gimana Mengenai Mengatur Mengontrol Emosi Mengontrol Nafsu Saya Itu Gimana Jadi Memang Menurut Saya Juga Gak Masuk Akal Tuhan Menghadirkan Seseorang Ke Hidup Saya Tuhan Membuat Dia Menjauh Dari Hidup Saya Membuat Saya Patah Hati Membuat Saya Sakit Hati Dimana Sakit Hati Itu Digunakan Tuhan Untuk Mengubah Hidup Saya Ya Waktu Itu Sempat Juga Saya Menyalahkan Tuhan Tuhan Kok Gini Tuhan Kok Kok Saya Dikasih Patah Hati Lagi Kok Saya Dikasih Sakit Hati Lagi Saya Saya Kira Tuhan Sudah Ngasih Orang Buat Saya Saya Sudah Lama Nggak Nggak Deket Sama Cewek Saya Sudah Lama Nggak Kenal Sama Cewek Saya Cari Pacar Juga Kesulitan Nah Coba Saya Mau Bilang Juga Coba Aja Waktu Itu Tuhan Langsung Kasih Nih Langsung Jadi Jebret Ya Kalau Saya Bilang Bisa Dibilang Nanti Hubungannya Juga Nggak Akan Baik Juga Saya Saya Kan Gagal Lagi Membangun Cinta Saya Ke Dia Karena Saya Orangnya Toksik Bisa Dibilang Toksik Banget Malah Jadi Pengalaman Pacaran Saya Yang Sebelumnya Ya Kalau Dengan Pandangan Saya Saya Memang Toksik Nggak Baik Saya Posesif Saya Merasa Memiliki Saya Overprotective Terus Saya Nggak Gampang Percaya Saya Punya Pikiran Kalau Dimana Saya Melakukan Dia Harus Bisa Melakukan Itu Kan Nggak Baik Banget Nah Andaikan Saya Pacaran Sama Ini Orang Ya Endingnya Akan Sama Aja Kayak Yang Sebelum Sebelumnya Karena Saya Tidak Punya Tidak Ada Perubahan Dalam Hidup Saya Sifat Saya Tidak Berubah Cuman Mengulangi Hal Yang Sama Jadi Ya Pasti Gagal Lagi Nah Ternyata Tuhan Memang Punya Rencana Dalam Setiap Pengalaman Hidup Dalam Setiap Jalan Yang Kita Lalui Enak Enggak Enak Ternyata Tuhan Memang Menggunakan Jalan Itu Demi Kebaikan Kita Jadi Enggak Perlu Kita Bersungut Sungut Sama Dia Enggak Perlu Kita Marah Marah Ya Kadang Memang Menjengkelkan Kita Ngalamin Hal Yang Enggak Enak Itu Kan Kita Marah Kayak Gini Kita Sudah Percaya Kita Sudah Berdoa Ternyata Tuhan Kasih Kayak Gini Nah Teman Teman Kadang Tuhan Menjawab Doa Kita Itu Enggak Selalu Apa Yang Kita Minta Dikasih Jadi Tuhan Memang Kadang Memakai Sesuatu Cara Yang Kita Enggak Kita Enggak Nalar Kita Enggak Mudeng Kita Enggak Paham Apa Yang Dia Mau Tapi Itu Jawaban Dari Tuhan Jadi Mungkin Teman-teman Sendiri Enggak Sadar Tapi Tapi Itu Jawaban Dari Tuhan Jadi Kita Doa Tuhan Minta Pacar Ternyata Tuhan Ngasihnya Patah Hati Kayak Pengalaman Saya Wah Tuhan Saya Sudah Mulai Umur 25 Saya Pengen Juga Punya Pasangan Hidup Saya Pengen Punya Pacar Saya Pengen Punya Calon Yang Bisa Dijadikan Istri Dan Tuhan Menjawab Menjawab Dengan Tuhan Mempersiapkan Saya Dulu Sebelum Saya Punya Pasangan Sebelum Saya Punya Pacar Sebelum Saya Punya Calon Istri Dengan Mempersiapkan Saya Dulu Siap Untuk Punya Hubungan Dengan Seseorang Kalau Saya Sendiri Tidak Siap Ya Nanti Kasian Pasangan Saya Saya Toksik Dia Ini Menderita Karena Sifat Sifat Saya Yang Toksik Gitu Jadi Dari Cerita Saya Itu Saya Mengambil Banyak Hal Sebenarnya Saya Mengambil Banyak Hal Saya Mengalami Kadirannya Kehadiran Orang Ini Saya Mengalami Kehilangan Dia Karena Dia Menjauh Dari Saya Dan Yang Paling Penting Adalah Saya Mengalami Kehadiran Tuhan Dalam Hidup Saya Dan Tuhan Memang Tidak Pernah Tinggal Hidup Saya Kayak Tuhan Nunjukin Jalan Kamu Cari Cinta Cari Aku Gitu Tuhan Itu Sumber Cinta Tuhan Itu Sumber Cinta Yang Sejati Jadi Tuhan Cinta Kita Tidak Pakai Syarat Syarat Jadi Ya Memang Dia Cinta Sama Kita Itu Dia Cinta Sudah Just I Love You Just The You Are Tuhan Tidak Pernah Kasih Syarat Kan Ke Kita Harus Begini Harus Begitu Supaya Aku Mencintai No Tuhan Cinta Kita Ya Cinta Tuhan Mencintai Kita Bahkan Ketika Kita Tidak Setiap Pun Dia Tetap Mencintai Kita Kita Menjauh Sama Tuhan Pun Kita Berdosa Pun Kita Berbuat Salah Pun Kita Meninggalkan Tuhan Pun Apakah Tuhan Terus Ah Lu Gak Cinta Sama Gua Buat Apa Gua Cinta Enggak Gak Seperti Itu Tuhan Gak Gak Gitu Ketika Tuhan Cinta Sama Kamu Tuh Ya Dia Cinta Kamu Apadanya Dalam Keadaan Apapun Dia Mencintai Kamu Dalam Keadaan Kamu Tersesat Pun Dia Tetap Cinta Sama Kamu Dan Dia Menunggu Kamu Untuk Kembali Sama Dia Gitu Yaitu Yang Saya Alami Setelah Bertemu Dengan Orang Ini Setelah Saya Kehilangan Setelah Saya Disadarkan Oleh Tuhan Saya Mendapatkan Pemikiran Seperti Ini Dan Mendapatkan Pencerahan Dari Orang Seperti Ini Jadi Kita Harus Sebelum Apa Ya Sebelum Menjalin Hubungan Itu Kayak Kita Harus Menemukan Cinta Itu Kayak Apa Kita Harus Menemukan Definisi Cinta Itu Kayak Apa Nah Bagi Saya Definisi Cinta Itu Ya Tuhan God Is Love And Love Is God Kalau Kita Cari Cinta Datang Ketuhan Setelah Kita Mengenal Cintanya Seperti Apa Setelah Kita Mendapatkan Cinta Dari Tuhan Kita Baru Bisa Membagikan Sesama Rusia Dimana Cintanya Tuhan Itu Tulus Cintanya Tuhan Itu Tanpa Syarat Cintanya Tuhan Itu Meskipun Kamu Disakiti Dia Akan Tetap Mencintai Cintanya Tuhan Itu Setia Dia Gak Pernah Meninggalkan Ya Karena Kita Menerima Cinta Yang Seperti Itu Karena Kita Punya Contoh Yang Seperti Itu Ya Harusnya Kita Kalau Mencintai Seseorang Juga Harus Seperti Itu Harus Tulus Harus Tanpa Syarat Harus Setia Harus Kalau Disakiti Gak Boleh Balas Harus Mencintai Selama Masih Dalam Toleransi Karena Kita Mencintai Manusia Yang Gak Sempurna Saya Bisa Bilang Tuhan Itu Baik Meskipun Tuhan Memposisikan Diri Saya Waktu Itu Dengan Kondisi Yang Tidak Enak Tapi Tuhan Itu Baik Sama Saya Dan Mungkin Tuhan Juga Baik Sama Teman Teman Yang Kemungkinan Teman Teman Masih Belum Sadar Akan Kebaikan Tuhan Itu Jadi Kalau Bisa Saya Bilang Ya Syukuri Aja Apa Yang Teman Alami Selama Ini Entah Itu Enak Entah Itu Enggak Enak Syukuri Aja Ambil Ambil Sesuatu Ambil Pelajaran Dari Setiap Kejadian Yang Kita Lalu Dan Untuk Saya Sendiri Kejadian Yang Paling Mengubahkan Ini Kejadian Baru-baru Ini Yang Belum Lama Ini Jadi Intinya Saya Memang Bener Sangat Merasa Diubahkan Dari Pengalaman Yang Saya Alami Ini Itu Saya Tadi Bilang Saya Kehilangan Saya Pertama Mengalami Kehadiran Seseorang Dalam Hidup Saya Saya Kehilangan Seseorang Dalam Hidup Saya Dimana Dia Menjauh Dari Saya Secara Tiba-tiba Dan Saya Merasakan Kehadiran Tuhan Dalam Hidup Saya Yang Dimana Kehadiran Tuhan Tersebut Mengubahkan Saya Dan Saya Merasakan Oh Ini Ternyata Jawaban Tuhan Dan Saya Juga Sadar Kalau Ternyata Saya Belum Siap Untuk Membangun Cinta Bersama Dengan Seseorang Karena Selama Ini Definisi Cinta Saya Keliru Definisi Cinta Saya Keliru Jadi Buat Teman Teman Yang Mendengarkan Serium Saya Ini Saya Harap Juga Teman Teman Menemukan Dulu Definisi Cinta Teman Teman Itu Kayak Apa Temukan Dulu Definisi Cinta Yang Benar Dan Menurut Saya Cari Itu Dalam Tuhan Karena Tuhan Tuhan Adalah Cinta Itu Sendiri Nah Nanti Setelah Teman Teman Menemukan Definisi Definisi Cinta Tersebut Teman Teman Baru Bisa Bagikan Cinta Tersebut Ke Pasangan Teman Teman Nah Mungkin Sekian Sharing Dari Saya Semoga Sharing Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Jadi Setiap Pengalaman Orang Itu Memang Harus Kita Appreciate Entah Itu Baik Entah Itu Buruk Semua Pengalaman Akan Memutuk Orang Entah Itu Menjadi Lebih Baik Atau Menjadi Lebih Buruk Maaf Maaf Jika Ada Kalimat Kalimat Yang Belibet Karena Ini Video Pertama Saya Video Perdana Saya Coba Untuk Sharing Video Perdana Saya Untuk On Camp Saya Gak Biasa Untuk Melakukan Ini Terima Kasih Teman Teman Mungkin Sekian Sharing Dari Saya Semoga Dengan Sharing Ini Teman Teman Bisa Mendapatkan Sesuatu Dan Sharing Ini Bisa Menjadi Berkat Thank you Dadah